Kenapa putri malu jadi layu saat disentuh? Apa yang sebenarnya terjadi pada batangnya? Eh, pernah nggak sih lu lihat putri malu? Yang ini? Ya, itu putri malu. Tapi kalau yang di atasnya itu, putra tidak malu. Ya, tanaman ini sudah sering kita jumpai di halaman tetangga. Daunnya yang memanjang dengan batang yang keras membuat hati ini terpancing untuk menyentuhnya. Dan saat disentuh, dia akan layu dalam sekejap mata. Kenapa dia bisa layu secepat itu? Ayo, kita bawa dia ke puskes, mas. Ya, oke-oke. Sekarang mari kita teliti kenapa hal ini bisa terjadi. Dan mari kita, apa ya? Oh, putar dulu intronya. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu, bendera, coklat, nikmat. Hah, walaupun begitu, kadang ada pula putri malu yang disentuh tapi nggak mau layu. Mungkin dia sudah tidak punya malu. Nah, putri malu dalam bahasa latin disebut mimosa pudika. Bukan pudidi. Saat menerima rangsangan dari luar, putri malu akan jadi malu dan akhirnya layu. Rangsangan tidak hanya berupa sentuhan, bisa juga berupa tiupan angin yang kencang, cuaca yang panas, atau saat ditiduri oleh si mamang. Tapi sebelum kita teliti, mari kita cari tahu dulu, apa tujuan dia membuat dirinya layu. Di anu dari okezon.com, gerakan layu dari putri malu tersebut disebut dengan seismonasti. Kata beliau, dia melakukan itu untuk berlindung dari mangsa yang mau memangsanya. Jadi, cara ini dia lakukan untuk berlindung dari para kambing yang vegetarian itu. Jadi, saat si kambing mau memakan putri malu terus daunnya jadi layu, si kambing jadi berpikir. Wah, tanamannya layu. Pasti rasanya nggak seger. Dahlah, mending makan bunga-bunga tetangga. Selain menggunakan teknik ini, putri malu juga punya duri di batangnya. Waduh, malu tapi berbahaya. Nah, bagi anda yang merasa kambing, harap berhati-hati ya, sebab batangnya ini berduri. Jadi, jangan asal makan anda. Sekarang mari kita cari tahu apa yang menyebabkan si putri malu ini menjadi layu saat disentuh. Eh, ternyata di dalam dinding selnya terdapat tugor. Tugor ini adalah tekanan air yang terdapat dalam vakuola atau lubang sel serta isi sel lainnya. Tugor inilah yang membuatnya tetap segar-bugar. Nah, saat tanaman ini diberikan rangsangan seperti diinjak pakai sepatu laras, maka tes simulasi melepaskan zat-zat kimia tersebut. Termasuk ion potasium yang akhirnya memaksa air keluar dari vakuola. Eh, air itu pun berdifusi mengeluarkan sel hingga menyebabkan hilangnya tekanan sel dan sel pun menjadi kempis. Hal itulah yang membuat tanaman putri malu akhirnya tertutup dan mengempis. Eh, intinya tanaman ini sangat sensitif dan mudah tersinggung. Yang dapat saya rangkum dari perjalanan kita kali ini, ternyata tumbuhan juga punya perasaan ya. Walaupun dia tidak bisa berlari seperti orang, ternyata dia juga bisa bergerak gesit. Seperti tanaman Venus White Trap yang pernah kita diskusikan di beberapa hari yang lalu misalnya. Nah, semoga ini bisa dipahami ya. Kalau belum paham, silakan baca lagi itu bukunya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali di pembahasan lainnya. Waduh, lo kok layu? Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.